Seorang bocah perempuan berusia 7 tahun disampit Kabupaten Kota Waringin Timur jadi korban pencabulan tetangganya. Gerama atas hal itu, orang tua korban bersama puluhan warga mendatangi rumah pelaku. Selasa siang, Kapolres Kota Waringin Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Sarpani mengatakan, perbuatan pelaku yang sudah menjadi tersangka bermula saat korban menginap di rumah tersangka. Korban diminta menemani istrinya yang sedang hamil karena tersangka sering pulang kerja malam hari. Saat tersangka pulang, muncul niat jahatnya untuk mencabuli korban yang saat itu tidur di kamar. Saat tersangka beraksi, korban terbangun dan tersangka kaget, lalu pergi meninggalkan korban. Karena takut, korban minta diantar pulang dan menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya yang melaporkannya kepada polisi. Tersangka yang sudah memiliki niat awal itu terbangun dan mendekat ke arah kamar korban. Korban terbangun dan pada saat korban terbangun tersangka merasa kaget dan selanjutnya pergi meninggalkan kamar yang dipakai korban menuju kamar yang tempati oleh istrinya. Namun pada saat itu korban sudah merasa tidak nyaman dan minta untuk diantarkan pulang. Setelah sampai di rumah, korban menyampaikan apa yang dialami ini kepada ibunya. Tersangka dijerat undang-undang tentang tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Dari Kota Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.